Shalom dan puji Tuhan surat atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bersihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini ialah Jangan marah Mengapa? Bagaimana mengawal kemarahan? Firman Tuhan dalam bilangan 20 ayat 11 E mengatakan Sesudah itu Musa mengangkat tangannya Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali Nah saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam bilangan 20 ayat 2 hingga 13 Ini merupakan kisah dimana bangsa Israel merungut kepada Musa dan Harun Sebuah ilustrasi Seorang ayah memberi nasihat kepada anak lelakinya yang akan menduduki jabatan baru sebagai pengurus syarikat Ayah itu mengatakan Jika sesuatu membuat kamu hendak marah ingatlah bahwa jika kamu terpancing Maka hal itu sama dengan kamu sedang menghidupkan sumbu api di dalam hatimu Matikan segera atau ia akan membakar dirimu sendiri Saudara Musa digelar sebagai seorang yang lemah lembut hati dengan kemampuan memimpin suatu bangsa yang besar Salah satu hal yang menjadi kelemahan Musa sebagai pemimpin adalah Ketidakmampuannya menguasai diri saat amarah menggoda Berkali-kali amarahnya meledak kepada bangsa yang tegar tengku gitu Kena perbuatan mereka yang menyakiti hati Tuhan Saudara Marah adalah sifat yang wajar sebagai manusia Namun menjadi tidak wajar jika amarah tersebut menang dan mengambil alih diri kita Daripada menyelesaikan masalah Marah atau amarah yang berlebihan akan membawa kepada masalah yang baru Bagi Musa ketidakmampuannya mengendalikan amarah atau marah itu Membuatkan dirinya tidak lagi dapat memasuki tanah perjanjian atau kanaan Saudara apa pengajaran apa aplikasi renungan ini untuk kita Bagaimana seharusnya kita bersikap saat kemarahan hendak mempengaruhi hidup kita Berserahlah kepada Tuhan Mohonlah agar Tuhan memegang kendali Mententramkan hati kita yang panas oleh amarah Untuk kembali disejukan saat mengingati akan kelembutan kasih Tuhan Itu sebabnya pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa setiap kali amarah menggodah di depan mata Kiranya kita tetap dimampuhkan Untuk tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan Memohon pertolongan supaya kita mampu memadamkan nyala sumbunya Agar tidak membakar diri kita sendiri dan juga orang lain Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur mari kita berterima kasih kepada Tuhan Karena Tuhan memberikan kita kekuatan kemampuan Untuk tetap boleh mengandalkan Tuhan dalam mengawal diri dari sikap marah Mari saudara kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Tetap sihat Bersama dengan Tuhan Sampai maranata Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih Karena sekali lagi kami ingatkan Untuk mengawal kemarahan Menggunakan kuasa Tuhan Dalam nama Yesus Kami seberdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih